Mars Bro, Mars Bro, mau nanya dong boleh selamat berjumpa kembali di perguruan Mars Bro Gaming bersama gue Mars Bro dimana disini gue akan berbagi tips dan triks dan berita penting hari ini di sekitaran Rise of Kingdom biar lo lo pada makin pada pinter Pertama-pertama, terima kasih kalau sudah like, terima kasih kalau sudah subscribe, terima kasih banyak Hari ini gue punya berita cukup penting ya, terutama buat free to play Dan gue straight to the point, it's not a good news, bukan berita baik As you all know, gue baru aja buat konten tentang Hajar Barb atau Hajar Ford yang dimana isinya Konklusi dari video itu adalah, lu buang apa ya lu buat Hajar Marauders Karena Marauders hadiahnya wow banget Disitu hadiahnya sangat bagus, berupa game, berupa speed up, universal speed up Buat free to play berkembang lebih pesat Oke, this is why ini mayoritas 90% orang main di Rise of Kingdom Hajar buang AP-nya untuk dapetin rewards ke ngejengin disini di Marauders Tapi dengan update 1.0.41 Snowy Christmas Ya It's pretty bad gitu, karena memang di update tersebut Dia bilang, kita akan masukin komponen baru Berupa equipment related, bisa menjadi scroll Dan material, oke, di dalam Lost Kingdom optimization-nya Berarti formulanya berubah Di sesi gue yang bahas patch, memang gue bilang Gue kita gak tau ini akan menjadi lebih baik atau lebih buruk Sekarang gue akan bahas guys Today, hari ini adalah hari pertama Gue masuk pre-KVK Oke, Marauders stage 1 Dua hari lamanya Gue sudah 10 jam ya Lagi bimbang apakah gue mau hajar AP gue yang gue punya di Marauders Seperti biasanya, apa gue mau tahan Hajar di High Level Barbs Nanti setelah masuk KVK So, opsinya 2 gitu Karena sekarang, gue lagi reconsider apakah gue harus Hajar di Marauders Karena hadiahnya kayak gini Like I said This session is not a good news It's sort of a bad news It's still present, lo bakal dapet reward macem-macem Yes, tapi dibandingkan dengan Marauders yang Sebelum update Ini downgrade Oke Gue langsung aja, oke Gue kasih tau temen gue Ini war roomnya kita ya Dimana isinya fighter-fighter semua Dan Gue bilang Bro, kalau lo ada Lo buka chest, tolong screenshot Karena gue perlu data Ini dia bilang Lo lihat di layar ya 10 chest 10 chest 10 chest 1 chest lo dapetnya Marauders lo tau lah Lo mesti ngumpulin secel-secel sebanyak 7 biji Lo gabungin 1 Dapet chest, oke Ini isi 10 chest tersebut Emas Oke Jagung Level 5 Tom 1 biji Batu 1 Building 3 gem 1 Ya Dari itu ada Random Cavalry Kava Equipment Random chest 1 Warna ungu Disambung lagi Sama Ups Tunggu Tunggu Disambung lagi sama ini Epic 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 sculpture 1 Bintang 1 3 gem 3 gem research 2 Kayu Random archer equipment warna ungu Leather warna biru Sama Terakhir Ini Disambung lagi sama Individual credit 3000 3000 Training speed up 3 gem 2 So disini gue mau bilang Dulu yang kita cari-cari Universal speed up Itu tidak Tidak ada lagi guys Jadi sekarang bener-bener Lo gak dapet universal speed up Tapi dapetnya ya Building Research Sama training Buat gue Buat di level gue Ini sesuatu yang Kurang menguntungkan Karena gue Bangunan gue Ada max semua Berarti otomatis Building gue gak kepake Building speed up gue Kalau researchnya udah full Juga sama gak kepake Gitu Dan itu berarti Ada masa kadar luarsanya Berarti yang berguna Cuman training speed up Iya gak Gitu Dan disini Gak bisa lo pake Ketika lo mau Apa ya Kepepet Misalkan di MGE Gitu Lo butuh speed up Lo gak bisa pake disana guys Dan berarti dari segi speed up Gue gak bilang Lo gak dapet Mungkin secara jumlah Sama Tapi dari secara fungsi Lo gak bisa Secara umum tuh gak bisa Lo pake Satu untuk semua Alright You understand that right Berikutnya Itu Game Kayak lo liat disini tadi Di layar Ini gak ada gamenya There is no game There is no game drop Dari 10 secel Dimana dulu ya Gue kasih liat aja Gue gak bisa kasih liat disini ya Di 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 crewnya gue Di core crewnya gue Si Metro Metro yang kemarin Bantuin kita Di live stream Atila Takeda Gue sama orbs lawan dia Metro Metro itu salah satu Panutan gue Temen deket gue Panutan gue Gitu Dia bilang Dulu waktu dia Marauders Ya Dia bisa Kumpulin game Buat Full Will Will of fortune Diklik 100 kali Bisa guys Dan Speed upnya Bisa untuk Bantuin dia Menang Top 3 Mightiest governor event Top 3 soalnya Kan gak ada Gak ada Gak ada Gak ada ujung atapnya Jadi setinggi Setinggi langit Jadi disini Dia bilang Drop rate untuk Marauders Buat si Metro ini Sangat Turun Oke Dan gue mau kasih liat aja Sebentar Gue kasih liat dulu ya Headquarter gue Mana Headquarter gue Oke Ini Metro Nih Ini dia pake farm dia Ini pake farm dia Just to confirm the drop 45 45 chest Tadi 10 Ini 45 Gue bacainya aja miris 370 Batu 10 Kayu 3 Kayu Kayu yang level epic 3 Jagung Leather Yang tadi Cuman dapet 1 Ini leather Buka 45 chest Cuman dapet 2 Dapet iron ore Yang warna biru 1 At least dia dapet golden key Disini Dapet golden key Oke lah Disini menurut gue Metro yang ini Gak terlalu parah Gak terlalu parah Gak separah yang tadi Dapet ebony Dapet animal bone Animal bone Lu asal tau aja Ini yang Animal bone tuh Yang warna hijau Yang bentuknya tulang Itu equipment Material Yang digunakan Khusus Untuk Gathering equipment Gitu Oke Jadi Jadi Lu maunya Kalau bisa dapetnya Jangan yang bone Karena bone Lu buat ngegedein Farmer lu Oke Itu menurut gue Dan Dan Disini Dia dapet Building speed up Lagi 2 Dia mendapatkan Bintang emas 3 Dan terakhir Dia dapetin Kayak ini Crystal key 5 Research Research speed up 3 jam 4 Training Speed up 5 Gitu Itu tidak terlalu Tapi Tapi Dia gak Kita udah gak Lihat lagi Yang Yang Apa Speed up 3 hari Speed up Speed up 24 jam Itu udah gak Kelihatan lagi Disini Gitu Gue gak tau Apakah dicacah-cacah Gitu Dipilah-pilah Gue gak tau Gue gak tau Tapi yang di mata gue Sekarang Gue gak terlalu Sampai dengan Result Oke Dan banyak Youtuber-youtuber Di luar Berpendapat Yang sama Karena hari ini Banyak orang Yang masuk Pre-KVK Dan mereka Langsung Lihat Ba Ba Gitu Dah Oke Konklusi Konklusi nomor 1 Yang bisa gue kasih Kalau lo Lo tetap Mau kerjain Marauders Oke Karena lo Tidak bisa Tidak kerjakan Marauders Lo harus kerjakan Marauders Karena ini Sudah masuk Pre-KVK Lo masuk Pre-KVK Otomatis Lo masuk Ke Bagian sini Oke Lo mesti Lo mesti Sanding guys Dengan Kingdom-Kingdom lain Perjalanannya Lombanya Sudah dimulai Jadi lo gak bisa Simpen AP lo Dan Tidak Compete Lo harus Compete Cuman kan disayangkan aja Kenapa Rewardnya turun Oke Lo harus Compete Oke Gue hari ini Gue belum buka Sama sekali Oke Gue belum buka Apa Gue punya Satchel Gue belum buka Sama sekali Dan gue belum Dapetin Chess Kingdom Supply Chess Gue belum Dapetin Sama sekali Dan gue Udah ngebar Marauders Udah hampir 10 jam Dari pagi Dari reset Sampai Mungkin sekitar 2-3 jam yang lalu Gue kasih Lihat aja deh Apa nih Sudah pulang Oke Gue kasih Lihat aja Gue punya Satchel 323 Gue Ini kalau Angkanya Bulat Harusnya gue 350 Dan gue bisa Mendapatkan Sekitar 50 Kalau gue Dapetin 700 Itu gue Bisa mendapatkan 100 Chess 100 Chess Ini gue cuman Dapetin 323 Oke Kita akan Buka Sama-sama Dan kita Lihat Apakah segitu Parahnya Oke Confirm Kita keluar Kita kemari Exchange 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 Ada pertanyaan guys Sejauh ini Ya Gue Kita Satu geng Satu kingdom Lumayan kecewa sih Sama update yang ini ya Mungkin Di lain sisi Ini bagus untuk Free to play Yang awal-awal Ya karena Lo masih bisa pake Building speed up Research speed up Training speed up Oke lah Cuman buat yang Level-level senior Itu building speed up Walaupun bisa ditukar Di KVK nanti Ya Tetap Jatuhnya Kebuang Research juga sama Dan Asal lo tau aja Ntar gue kasih liat Ya Ini banyak bener sih Ini kalo gue liat disini Gue cuman bisa mendapatkan Sekitar 21 21 Kingdom Apa Apa Kingdom supply chest Oke 21 21 Lebih Sebentar guys Sabar guys Jangan mana-mana Oke Ini semua gue kasih liat Real Berarti Konten ini dibuat Apa adanya Oke Semoga gue gak ngulang lagi Gue gak salah-salah Terus gue gak ngulang lagi Oke Udah musimnya ini Atau musimnya masuk live stream Begini ya Gue gak tau guys You guys tell me You guys tell me Dua Satu Nol Oke Dengan begini Ranking gue 184 Gue masuk top 200 Ya Dan ini yang gue dapet Oke Gue mendapat 41 Kingdom supply chest Tadi si Metro Buka 45 Gue buka 41 Dan liat Oke Kita pantau Sama-sama 41 chest Dapet apa Oke Gue ngereng Dua golden key Thank you Udah Wih dapet game 500 guys Sekali Sekali Bentar ya Gue mesti screenshot dulu Buat bagi-bagi Temen yang lain Oke Crystal key Oke Ladder 4 4 Oke Training speed up Oke Dapet game Lagi Sebenernya Dapet game Tadi temen gue Gak ada dapet game Oke Bentar Oke Research speed up Tiga 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 hour speed up Satu Oke Dan gue Mendapat Gold key Dua Ini sebenarnya Tidak baik Oke Tidak baik Tapi Tidak lebih baik Daripada yang kemarin Oke Lihat di layar Gue dapetin Tiga jam Tiga jam Tiga jam Building speed up Lima biji Oke Buat gue Itu gak kepake Gak kepake sama sekali Satu Dua Tiga Bentar ya guys I have to do all these Buat berbagi informasi Oke Dan lo bisa mendapat Disini ada lagi Healing speed up Enam Gini kita gak ngeliat Yang 24 jam Yang 3 hari Itu gak ketemu Kalau gue boleh saran Ya Lo buka ini semua Bersamaan Yang banyak Lo kumpulin ya Gue kumpulin 41 Metro Kumpulin 45 Temen gue tadi Yang satu lagi Di war room Kumpulin 10 Kalau bisa Lo kumpulin sampai 100 Sampai 200 Baru lo geber Di akhir Gitu Itu kalau lo mau Compute di Marauders Pilihannya Yang gue Yang gue Yang gue apa ya Yang gue Yang gue saranin nanti ya Kalau lo gak mau All in Kan gue bilang Lo Marauders Lo buang sekitar 80% Dari AP lo AP yang lo simpen Lo buang 80% Lo sekarang bisa ya Buang 50% Atau 40% mungkin Liat gue turunnya Segitu jauh 40-50% Buang di Marauders Biar lo bisa tahanin Lo punya Apa Pre-KVK Lo punya ranking Di Pre-KVK Ranking Kingdom ya Ranking Kingdom ya Kalau lo bisa masuk Ke top 200 Top 100 Lebih baik lagi Individual ranking Sisanya Lo hajar Di High level Barb Di Di Dalam KVK sendiri Gitu Dan disitu Lo akan bertarung Untuk dapetin Honor Points Paham gak Gitu Jadi Kalau sudah masuk KVK Lo mesti bertarung Demi Honor Points Feeling gue Kayaknya begitu guys Strategi Untuk gue Yang nontonin Viewer-Viewer Nonton ini Mungkin untuk update ini Banyak yang kecewa Dengan drop rate-nya Marauders Gitu Dan mungkin bisa Lo imbangin Sama high level Barb High level Barb Itu sekali drop Game-nya bisa 50 Dan Dan ada Cess-nya Ada Materialnya Juga Gitu Ada speed up Dan kita Memang tau Ngehajar Barb Sama ngehajar Ford Ngehajar Barb Itu Ngejatuhin Game dan speed up Lebih banyak Daripada Ford Oke guys Itu aja sih Sedikit Curcolan Yang gue mau share Ke kalian-kalian On On Ekspektasi Kalian Di Update 1.0.41 Snowy Christmas Lost Kingdom Optimization This is Mars Bro Reporting Semoga kalian Temu apa yang Kalian mau Semoga kalian Temu apa yang Kalian cari Gini dulu guys Kalau lu suka dengan Sesi gue Jangan lupa like Jangan lupa leave comment Jangan lupa share Jangan lupa subscribe Biar lu gak tinggal Dengan konten-konten gue Selanjutnya Oke Mars Bro Out